Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu ada interaksi Gertakan-gertakan ya Saya langsung Nyalakan kameranya Mana 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 Itu tadi terbang kesana mas Genang Tadi ke pohon ini ya Iya ini dari pohon ini Ke pohon kelapa ini mas Genang Putih-putih sekelebatan mas Genang Ketangkep gak dari kamera tadi Belum ketangkep ini ya Tadi kesini di pohon kelapa ini Teman-teman ya Ini mulai Makhluknya mulai berinteraksi Sudah pergi dari sana Sepertinya mas Genang Coba kita cari sekeliling Pastikan ramalannya Oke teman-teman ya Mas PM21 nya Sedang berinteraksi Mas Genang mas Genang Sebentar apa-apa Aduh Ini kok kundilanak Oh iya teman-teman ya Ternyata yang Berinteraksi dari tadi itu Sosok Aduh Senter Rewa Padang Mas Coba di Sot Penterga Center kamu Hmm ya ya Oke teman-teman ya Ternyata yang Muncul Hanya sosok Kuntilanak putih Sepertinya saya Jauh-jauh kesini Nyijam Genduru mas Genang Yang kayak video saya itu ya Biasanya kalau di tempat saya Spesialis Kuntilanak mas Genang Hari yang Hitam-hitam itu Busah banget Atau mungkin Sudah takdirnya Disukai kundilanak Apa ya Kamu mas Tapi ini Beba sama kundilanak Tempat saya mas Genang Mas Genang sudah Pelusuran di tempat ini Belum Belum Sebelumnya kan Saya ajak ke Aduh Senternya K.O ini Kalah Energi ini Ini keserapan ya Ini Senternya Tuh K.O ini Teman-teman Senter 1 langsung mati ya Tinggal Senter 1 Ya Bentar-bentar ini Saya posisikan Senternya Aduh Beneran mati Kecewa ini Saya Kalau beneran Sampai mati Gini Ini tua banget Mas Genang Wah Mati ini Sayangnya Tidak nyala Oke teman-teman ya Sosoknya Ini Mengerjain Saya Senternya Saya Sampai mati Ini adalah Sosok Kuntilanak putih Biasanya Yang sering matikan Itu Karena ini Sosoknya Tua Jadi energinya Itu Sangat Hebat ya Mas Pem ya Oh Patang Tadi ada yang terbang Mas Genang Tadi ada yang terbang Temannya apa ya Putih apa Ya putih lagi Itu di pohon kelapa Itu Tadi disini Dari Pohon kelapa ini Kesini Aduh Aduh Oke Kita biarin Netarisi Temannya dulu Kita fokus Kita fokus Ke yang ini dulu Kuntilanak tua ini Oke teman-teman Mohon maaf ya Ini pencahayaannya Langsung redup Karena terserap Padahal udah Disessful ya Berangkatnya ya Mas Pem ya Ini malah langsung Redup ya Kita menggunakan Cahaya Senternya PM21 Masih Cuma agak remang Remang Sini Senter Mas Pem Biar saya Ngendalikan saja Nah Kan enak Mas Pemnya Sudah Ini sepertinya Sawak ini Nadal teragak Dia bagaimana Mas Ganeng Dulunya Itu Orang lagi Nyangkul disini Terkena petir Mas Jadinya Saya ajak kesini Kan Laki Bukan Arwah sekali Mas Ganeng Bukan Ini hanya Jin Yang memanipulasi Bentuknya Seperti ini Wah Ini tua banget Ini Mas Sosoknya Ini Beneran Ini Aduh Aduh Sebelumnya Silahkan Mas Kunci dulu Mas Sebelum Hilang Oke Teman-teman Mas Pemnya Sedang Mengunci Dulu Ini Ini adalah Dekat Jalan Raya Semoga saja Kunciannya Oke Saya bantu Kuncian Oke Mas Pem Kita repos Kedekat dulu ya Karena kita Ngetamakan Kualitas Dari Penampakan Sebelum Terserap lagi Terulang-ulang Lagi Aduh Aduh Mumpung Cahayanya Masih Lumayan Ini Sampai Bisa mati Total Ini Oke Teman-teman Ya Ini Sosoknya Kuntilanak Tua Itu Bedakannya Ini Rambutnya Tidak Terlalu Panjang Dia Pendek Berikal Kalau Yang Masih Baru-baru Biasanya Itu Rambutnya Panjang Melebar Kebawah Kume Cuma Ini Karena Cahaya LED Terus Ininya Ngambang Ngambang Terus Dia Punya Ajian Semacam Bara Sepati Atau Bola Api Bagi Yang Bagi Yang Pemula Mohon Berhati-hati Dengan Sosok Ini Kemunculan Sosok Ini Ditandai Dengan Suara Itik Bagi Orang Awam Ya Juga Suara Toke Tapi Di Pohon Kelapa Itu Mas Ganang Ada Ngitip Mas Ganang Dari Tadi Ini Iya Berarti Menunggu Pohon Ini Terus Dari Tadi Temen Dari Mbak Kuntilaki Ini Mungkin Temennya Ini Kalau Tidak Terima Silahkan Keluar Ini Berdua Silahkan Temennya Kalau Ada Temennya Yang Mau Keluar Silahkan Ditunggu Ini Keluar Ini Temennya Sesuai Janji Dari Mas PM Kira-kira Berani Enggak Ini Untuk Melepas Bagian Tubuh Dari Penampakan Ini Mas PM Apanya Mas Dan Bajunya Apa Apanya Kalau Bajunya Sudah Terlalu Sering Kita Lepas Bagian Kepalanya Saja Bagaimana Mas PM Ini Kepalanya Ini Kalau Kepalanya Resikonya Terlalu Besar Mas Ganang Wah Jangan Cuma Beraninya Di Kandang Mas PM Tapi Walaupun Resikonya Besar Ini Karena Saya Sudah Berkunjung Ketempat Mas Ganas Tiyoko Penuh Dengan Persiapan Ya Biar Temen-temen Juga Enggak Kecewa Saya Juga Enggak Mau Kalah Membuktikan Mungkin Nanti Sepengkel Buat Penggemar Mas Ganang Ya Sepengkel Buat Channel PM21 Ini Intinya Buat Menghibur Semua Masyarakat Indonesia Ini Mas PM Potong Kita Enggak Bawa Persiapan Benda Sajam Seperti Apa-apa Kita Potong Dengan Kul Hugeni Saja Makhluk Seperti Ini Perlu Ditegaskan Makhluk Seperti Ini Enggak Akan Tersakiti Jika Kita Di Apapain Dia Merasa Tersakiti Jika Terdengar Suara Ayat Al-Quran Atau Intinya Tentang Al-Quran Makhluk Ini Kalau Dicopot Apapun Itu Dia Tidak Merasa Sakit Melainkan Bagi Dia Itu Ujung Kuku Saja Malah Ketawa Kadang Ya Betul MFM Satu Lagi Mas Ganang Gimana Video Tontonan Semua Bukan untuk Dipercayi Tapi untuk Dinikmati Mas Ganang Mantap Banget Itu Yang perlu Dicarisbawahi Diambil Sisi Baiknya Yang buruk-buruk Dibuang Jauh-jauh Juga Saya Merasa Itu Loh Mas WM Gimana Orang-orang Yang komentar Keras Itu Rata-rata Itu Padahal Penikmat Itu Bukan Mas Ganang Itu Rata-rata Itu Conten Sendiri Biasanya Oh Numpang Ketenaran Ya Berarti Numpang Ketenaran Orang Ya Tapi Jangan Dilanjutkan Selek-jelek Atau Itu Kita Enggak Perlu Ngobrolin Orang Lain Kita Fokus Ke Konten Kita Masing-masing Saja Biarkan Kita Walaupun Kita Itu Anggap Saja Kita Berbagi Konten Ke Orang Lain Ya Mantap Saya Ajungi Jempol Atas Dengan Konten Kita Menjelaskan Konten Kita Dapat Rezeki Setelah Tidak Langsung Kita Konten Kita Memberi Rezeki Conten Keter Lain Oh Berarti Oh Ya Oke 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 Mantap Mas PM21 Emang Orangnya Dewasa Banget Ya Saya Belum Apa-apanya Sama Dia Silahkan Mas Aksinya Saya Bantu Dari Juga Belum Menguasai Karakternya Tetap Hati-hati Waspada Jangan Kejadian Kedua Kali Pak Ustadz Romli Jatuh Ini Mas PM21 Lumpuh Disini Tapi Belum Ketemun Sama Ustadz Romli Mas Ganang Dia Kecamatan Sebelah Mas Oke Hati-hati Ya Bismillah Saya Bantu Dari Belakang Teman-teman Mas PM21 Ya Lagi Mencoba Kulhugininya Dengan Penampakan Disini Ya Bagi Yang Pengen Tahu Nanti Saya Akan Bagi Pengetahuan Tentang Kulhugini Ayat-ayat Yang Dibacakan Ya Oke Tuh Ya Dia Dengan Tangan Kosong Dia Mau Melepas Ya Karena Memotong Ini Nggak Harus Benda Tajam Hati-hati Mas PM Kuat Kuat Nanti Saya Bantu Sampai Pengen Sampai Sampai Xin Terima kasih.